Ayo kita melihat oke cuy kita lanjut game kedua antara alter ego melawan tim fleks dikasih cloud dulu memberikan kedua kenyamanan pastinya dan rondel pun terpental karena belum belum ada situasi yang cukup berbahaya di kedua tim tapi trondol kayaknya bakal terus diberikan blocking damage karena harus mundur dulu ke belakang turet nya karena cleaning up minion nya cepet banget ya dilakukan oleh minotaur dan juga nana disana dan anda redeem kode lagi teman-teman ya langsung aja kalian redeem ke your in game profile icon ke bagian setting dan bisa langsung masuk ke ready video kode nya wow ini kalian bekas terus video kode ya jadi langsung ambil aja kalau kita berbicara di area midland lagi dan lagi ngelesa terjadi dengan adanya dua lawan tiga kali ini bluby bakal coba di sisilah bisa-bisaan memaksa padahal juga tapi masih belum terbuka juga untuk early game masih gak jauh berbeda seperti game pertama jarang kita lihat sih biasanya kalau gak flicker ya tapi hal tersebut tidak membuat dari seorang virgi ketakutan soal belum memberikan domain output yang cukup besar juga di daerah early dan kalau kita melihat dari masing-masing jungle seharusnya sudah menyentuh level 4 dan siap untuk melakukan setelah team fight menuju objektif selanjutnya yang mana turtle yang pertama juga akan segera muncul namun benar dan juga adamir kali ini akan saling berguna damage begitu saja lihat dari serang adamir bisa memberikan damage sebegitu besarnya untuk di daerah early dan hal tersebut yang akan menjadi kemenangan dari draft misi harusnya alter ego lebih jika kawan-kawan dari tim flash bisa walaupun yang lebih dulu dari tahap yang ada tanpa adanya kontes yang terlalu berlebihan lihat rondel bakal berfokus ke sisi atas bertukar posisi begitu saja untuk melakukan pilih setelah terlebih dahulu tapi total yang sudah boleh ditarik tim flash kali ini sudah melakukan set up walaupun coba dibalikin under ada pirgy kids juga bersiap di sana bersama dengan rondel yang masih belum memiliki black shoes jelas ini cukup berbahaya sedangkan kalau kita melihat sudah ada satu wajah dan serang lolsi yang dicoba untuk memberikan satu pressure namun terdapat begitu saja masih ada beda-beda yang belum dibuka persiap padahal harus dibangkutus saja luar desi yang dapet bis sumpah kidsnya gak pegang retri loh maksudnya gak dipencet disretrinya guys dengan tim flash kali ini bang roja oke yes betul banget tentunya dimana kita lihat nampaknya tim flash mereka berhasil mengamankan objektifnya tapi kalian juga harus bisa mengamankan objektif teman-temannya di 30 ribu 32 ribu mystone viewers dan kalian bisa menambahkan sempatan untuk mendapatkan 2.600 diamonds plus dan juga 25 skin tapi kita beranjak dulu menuju ke arah bottom lane nya dimana ada arfi dan juga virgy yang dapatnya coba untuk memberikan pressing terhadap seorang phonyx namun nampaknya saat ini tim flash bakal coba untuk bergerak lagi dimana blue pimiku udah mulai meleparkan beberapa molinanya menuju ke arah depan namun belum mengkonek dan berhasil dihindari oleh seorang virgy dengan guiding winnya untuk sementara tapi nampaknya kita melihat juga seorang kids bakal coba berjalan lagi bakal coba untuk melakukan satu bozoning out tapi lolzi kayaknya siap membackup seorang panic disini dan belum ada momentum yang nampaknya bisa tercipta dari area fight yang dilakukan seorang arfi bahkan arfi pun mulai kiri tapi lolzi yang punya kelihatan bakal sudah tergeting FISP di muka blazing duet pun kelas ke penyusul di sana namun panik dan bisa menahan blazing duet yang dikeluarkan oleh seorang arfi disana yang dikodok setelah pertukaran terjadi lihat di sisi atas tim flash juga harus mendapatkan karena sarang pounder kali ini udah kosong dua pounder nya tidak terlalu keras jadi mudah sekali untuk ditabrak oleh dua anggota tim flash hades dan juga sarang adamir yang all-in dengan menggunakan dua utility mendapatkan satu objektif target yang pertama ini menjadi hal bagus karena gold shield juga diamankan oleh mereka secara penuh dibagi dua begitu saja artinya tim flash untuk sekarang akan jauh lebih unggul berbicara objektif turtle berbicara objektif target mereka juga lebih unggul dari segi kill yang membuat akhirnya pertempuran di area bawah membuat arfi dalam posisi yang cukup berbahaya untung di sana masih ada battle mirror image membuat dari sarang arfi masih bisa berhasil selamat ditambat dengan adanya guiding win juga zaman frost yang baru dibuka cukup menarik namun arfi blazing duet lagi dan lagi bakal coba memaksa sarang panik sekarang ini melakukan duel begitu saja walaupun pada akhirnya pun harus saling melepas diantara keduanya namun tidak untuk sarang padar yang harus tertangkap batu dengan adanya meletri wave kali ini tiga lawan lima akan terjadi di perebutan turtle yang kedua lalsi sudah mulai melakukan zoning di area dalam mencari kesalahan kesalahan dari sarang kids terlebih dahulu yang tidak memiliki escape tool pada akhirnya pun harus tumbuh karena heavy spinnya sudah digunakan kali ini pertukaran yang cukup sia-sia karena satu turtle ditukar dengan adanya dua nyawa dari alter ego bang rojo yes betul banget tentunya ya dan kalau kita lihat tuh saat ini tim flex nampaknya masih memegang kendali di arah lima menit pertama yang ini pastinya bener-bener menyulitkan pergerakan dari arah di alter ego alis dari seorang adamir itu bener-bener menyulitkan untuk di arah team five nya ada satu buah sirkling eagle namun langsung di stop begitu saja ya karena mungkin emang tidak ada situasi yang cukup bagus bisa diamankan oleh seorang virji kali ini alter ego kayaknya PR nya cukup banyak untuk di awal-awal apakah mereka bakal coba untuk mengandalkan di area lap game nya tadi ataupun mereka bakal coba untuk menunggu satu bapak-bapak yang bisa mereka lakukan seperti di arah game pertama namun buat ke arah sana kayak itu bakal masih panjang dan bakal cukup sulit ya untuk didapatkan karena untuk saat ini nampaknya dari teman-teman tim flash mereka punya koordinasi yang bagus banget untuk masuk ke arah fight nya dan buat alter ego cukup kesulitan untuk kontes di arah objektifnya terutama untuk di bagian netral objektif yang ada di area sungai nya betul ini sulit 1.4.6 tempohnya tapi gue yakin si alter ego bakal menang lagi kalau pun terplay pun mereka nggak masalah dengan komposisi lebah awam minotor ditambah dengan adanya kali kalaupun udah digubung tinggal dibalas dengan adanya minyak diri selesai bisa dibalikin alter ego tapi pengejaran akan terjadi Hades kali ini bakal cuma diburu begitu saja masih ada aku ispin yang bakal cuma dibuka Riko Riko misalnya malah Riko Riko cocah 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 dengan nyaman dan aman ada infinix mode 30 dengan reverse rate 120hz dan juga fast charging yang pasti nanti ke abu terbang ngebur dan kita melihat kali ini inflasi janggol coba dilakukan namun RV diam-diam udah mengamantur bagian bawahnya saat ini alter ego nampaknya mulai berhasil menyusun pergerakan mereka lagi agar lebih sistematis dan mereka udah mulai bisa mengejar beberapa objektif yang sebelumnya tertinggal dan diamankan oleh teman-teman tim Flash sebelumnya untuk saat ini dari segi goldnya mereka imbang imbang hanya berbeda 200 saja yang pastinya nggak ada impact yang cukup besar dari perbedaan gold tersebut iya nih dari sudut pandangku aku melihat tim Flash ini ternyata bertumpu dengan adanya seorang harddash saja ya mereka kalau nggak ada harddash nggak mau lho melakukan satu inisiasi genking nggak mau melakukan inisiasi yang cukup agresif padahal kalau kita melihat di area bawah RV nya tuh berkali-kali sendirian kalaupun ditemenin sama seorang Virg itu nggak membuat dari tim Flash nggak bisa melakukan penculikan juga ke arah mereka berdua di area bawah tapi hal tersebut tidak mau mereka dari tim Flash lebih sering untuk mengikuti bagaimana pergerakan Hades itu ada dan hal tersebut terbukti dengan adanya Hades kali ini akan membayang-bayangi karena seorang kids info didapetin tim Flash baru mulai berani main secara bersamaan untuk bermain di area Midlane tapi kalau kita berbicara lagi area Midlane yang memang sekarang udah diungguli sama tim Flash ini nggak membuat kawan-kawan Alter Ego cukup ketakutan Alter Ego akan terus menguasai jungle dari tim Flash Alter Ego akan terus menginvasi jungle bahkan dari terang Adamir hampir saja tumbang utung masih ada quesion guard juga yang membuat dirinya cukup sustain bertahan karena kalau sampai ada Amir tumbang Lord bisa dipastikan akan jatuh ke tangan kawan-kawan dari Alter Ego walaupun Lord yang pertama sudah hadir tapi ternyata menarik menuju ke arah mereka adalah kawan-kawan dari tim Flash ada mulai terlebih dahulu bakal membuat akan segera datang sudah ada luar juga ades 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 Maru ades ти yang dapet bro karena masih ada seorang kit yang masih bisa keluar dan selama kali ini dan melihat ronde takutnya beri polsi ada amir nak kemana ada amir menjadi target selanjutnya gg ya waduh pertarungannya panjang ades ades gg apa gg sih apa mau digasin gak minionnya nempel di atas dan turut bagian atas milik temen temen team flash hilang begitu saja oh my god lu bisa lihat ini hades beranggap ke pick of bakar oh my god tertahan karena ada platform yang didapatkan oleh seorang arvi dan untuk saat ini relortnya muncul di area bawah namun gak bisa melihat alter ego bakal coba untuk commit di arah midlanenya dimana minionnya udah mulai ngepressing juga dan tim flash teratkan mereka bakal terbagi banget mereka mempunyai atas yang turutnya tidak ada biar amis pun bakal di pressing terus sedangkan di arah bawahnya ada ronde yang bakal coba untuk clearing up wave minionnya dan coba untuk bersamain dari pergerakan alamin lane nya ini bakal PR banget tentunya namun saja ada under kesan di kartu nah coba untuk memain tapi lebih waduh fanik tumbang lupi tumbang astaga ya langsung end ini gila tim sekelas MPL dibantai tim-tim MDL berarti MDL Indo itu diatasnya MPL Singapur gagal bercanda oklah guys masih ada satu game lagi guys kalau alter ego menang selesai ya guys oklah kita lanjut ke game yang ketiga bye bye